Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya untuk tayangan kali ini saya akan melakukan cek dan procek teleskop discovery yang saya baru beli ya yang saya baru baru nyampe paketnya maka dari itu saya akan coba dites bagaimana untuk tingkat apa namanya untuk tingkat kestabilannya apa dia ubah-ubah tangga ya dari teleskopnya seperti apa kita langsung aja nah ini kawan-kawan ini dus teleskop discovery-nya sudah saya pasangkan di predator ya di senapan predator saya ini bentuknya ini memiliki jum 16 kali pembesaran dan saya selalu menggunakan produk dari discovery senapan satu juga menggunakan teleskop discovery nah untuk ditayangkan kali ini saya akan mencoba atau mengprocek dari teleskop discovery yang tipe PTR-16x42 bagaimana kestabilannya atau tidak bergetarnya kebaliknya nah ini tipenya nah ini saya belikin ini tipenya seperti ini ini dengan harga yang sangat ekonomis ya tidak perlu maaf tetapi saya ingin procek dulu bagaimana dari segi kestabilan atau tidak bergetar oke langsung saja ya kawan-kawan bagi saya untuk mengetes kestabilan atau ketidakgetaran dari teleskop itu cukup dengan jarak 30 karena ini biasa saya untuk hunting itu rata-rata jarak tempunya 30 dan ini teleskopnya sudah saya pasang nah ini teleskop sudah saya pasang siap untuk dicek siap untuk di apa yang namanya untuk mengetahui bagaimana sih teleskop ini berubah-rubah atau tidak dengan beberapa kali shoot aja ya nanti biasanya kalau teleskopnya sering berubah-rubah satu kali dua kali shoot aja itu udah bergeser lagi bergeser setelah lagi maka dari itu saya akan coba hanya beberapa kali saja ya oke karena saya belum isi isi angin nah saya akan cek atau saya akan tes dengan media tanah ya waduh nggak kelihatannya medianya tanah terlebih dahulu ini belum saya setting nih teleskopnya belum saya setting pasang langsung saya tembakan saja bagaimana hasilnya ya tapi ini kesulitan dalam media karena saya tidak menyiapkan medianya terlebih dari dahulu sih seperti ini jadinya Oke coba dulu aja deh Oke tidak terlihat ya posisinya jatuhannya dimana namanya ke tanah seperti ini sekiranya seperti ada di posisi tengah ya cuman saya belum tahu ya karena namanya tanya bisa tembusan dari peluru juga bisa jadi tapi enggak tahu nih ya coba cari saya yang lain oke posisi masih disitu ya masih di tengah-tengah masalahnya ini senapan saya belum diisi anginnya jadi saya hanya terbatas untuk ngesut ya cari lagi tempat media yang lain deh nah nah coba ini menemukan ini bisa terlihatnya jatohan pelurunya oke oke nah baru terlihat nih berarti sebelah kiri ya kiri coba saya tes lagi wah benar sebelah kiri ini belum saya setting ya tapi saya akan seterus berubah tidak oke masih disitu saya tes lagi oke masih juga disitu saya sekali lagi saya tembakan lagi oke oke jadi lumayan ya lumayan nih teleskop Iya kawan-kawan ini penampakan teleskopnya sudah saya tes sudah saya kocek hasilnya lumayan sangat memuaskan itu menurut saya ya Oke saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyaksikan tayangan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu hobi selamat menikmati